selamat menikmati toko politik bisa dikatakan seperti itu Pak ya bisa dikatakan toko politik berasal dari Parigi Motong ini jadi sebentar kita akan berdiskusi lebih jauh terkait dengan diskusi kita yang kita sebarkan kemarin terkait dengan mudah berpolitik bagi anak muda dan sudah hadir satu forum bersama saya disini Bapak Yusuf Plakaseng Ketua DPP Koordinator Bidang Kaderisasi dan Organisasi Partai Perindo Selamat datang Pak di studio sederhana kami ini Pak saya senang hadir disini terima kasih siap terima kasih Pak bagaimana kabar Pak sehat? Alhamdulillah baik sehat kita adalah orang yang lolos dari seleksi alam siap berarti lolos dari seleksi alam dari terpang covid kan? dari terpang alhamdulillah berarti kalau covid kemarin dadeng kenapa? ya alhamdulillah saya itu tidak terkena itu oh tidak terkena alhamdulillah pernah sakit tapi setelah tes alhamdulillah dinyatakan negatif jadi ya berarti Bapak sudah lolos cobaan alam berarti daya tuhan tubuhnya Bapak ini masih kuat mudah-mudahan kelihatan sih segar belum terlalu tua juga belum terlalu tua nah kita akan diskusi terkait dengan mudah buat politik ini Pak nanti sekitar 20 menit atau 15 menit ke depan mungkin sebelum kita masuk ke inti diskusi saya sedikit mau menanyakan terkait dengan siapa sebenarnya Yusuf Plakaseng kebanyakan kan kita lihat hanya mungkin di jalan pamplet-pampletnya besar di mana-mana dan jadi perbincangan di masyarakat tapi kita tidak pernah lihat orangnya dan alhamdulillah kemarin kita diberi kesempatan untuk mengundang Bapak dan sebenarnya searching-searching sedikit terkait Bapak ini ternyata orang Parigi dan orang Parigi, orang Donggulu lahir orang Donggulu ini orang kampung gitu orang kampung berarti orang desa tidak semua orang desa ternyata bisa membuktikan dirinya bisa membuktikan dirinya bagaimana berkiprah bahkan di tatanan perpolitikan nasional kalau saya perhatikan mulai dari Bapak membindagi jabatan-jabatan strategis di partai politik kemudian Bapak bisa membuktikan orang Donggulu orang Parigi bisa berkiprah juga sama seperti orang-orang yang di Pulau Jawa sana sebenarnya bagaimana awal cerita sehingga Bapak ini sebagai anak daerah asli Parigi Motong bisa menjadi seperti saat ini Pak mungkin bisa diceritakan ya jadi sebenarnya semenjak kuliah saya itu beruntung bisa kuliah dari kampung saya itu asli 45 tahun yang lalu tepatnya 12 Maret 1977 saya lahir di desa Donggulu saya menamatkan sekolah dasar di SDN 1 Donggulu oh sekolah di Donggulu jadi nanti melanjutkan ke tingkat jenjang pendidikan tingkat pertama saya baru ke Palu baru ke Palu sekolah di STN, sekolah di STM lalu sudah kuliah di fakultas teknik tapi semenjak mahasiswa daya kritis itu sudah tumbuh jadi nah disaat itu gugatan terhadap Orde Baru sedang menumbuh dan berkembang berarti Bapak aktif juga dalam terhadap Orde Baru kemarin? saya adalah sejak dulu sudah menjadi aktivis mahasiswa makanya politik jadi passion saya gitu ya mungkin bisa diceritakan dulu aktivis apa ini Pak? dulu sebelum orang mendirikan partai dulu ada partai yang menggugat Orde Baru namanya PRD ya Partai Rakyat Demokratik yang ketua umumnya Budi Ban Sejabat Miko yang pernah penjara itu dan setelah dia saya ketua umumnya setelah Pak Budi Ban? jadi saya pernah menjabat sebagai ketua umum partai yang di zaman Orde Baru itu masih tabu untuk mendirikan partai jadi saat itu apa konsumsi berpolitik saat itu adalah 4B apa itu Pak 4B? bui, buru, buang, bunuh sangat ekstrim Pak jadi itu konsumsi berpolitik zaman Orde Baru nah mungkin milenial generasi Z saat ini tidak lahir pada masa itu ya maka itulah konsekuensi ini jadi makanya di saat reformasi ini tumbuh itu buah dari perjuangan kami waktu itu dipelihara demokrasi ini jangan kembali seperti masa lalu karena demokrasi akan menjamin kreativitas, inovasi muncul ide-ide baru, toko-toko baru yang lebih berlian dan kualitasnya semakin bagus, semakin bagus setiap zamannya betul, betul tapi kenapa pada saat itu Bapak memilih lebih aktif di bidang apa, aktivis seperti itu Pak? lebih aktif memperjuangkan apalagi pada zaman Orde Baru semua orang tahu di mana resiko 4B tadi Bapak bilang kenapa Bapak berani memilih itu? apa yang menjadi dasar pemikiran Bapak sampai berani begitu Pak? Tan Malaka bilang kemewahan yang dimiliki oleh anak muda itu adalah idealisme dan keberanian nah, kalau kita memiliki kemewahan dan keberanian maka insya Allah kita akan bisa menerjang apapun hambatan dalam perjuangan itu jadi itu keberanian dan idealisme itu saja modalnya anak muda harus punya itu jadi kalau anak muda tidak punya itu ya dia akan menjadi jompo jadi remaja jompo seperti saya mageran berarti Bapak memilih jalan itu memang atas dasar idealisme dan pemikiran Bapak pada saat masuk kuliah ya Pak? ya, 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 ya panggilan sejak muda saya suka membaca dan dalam bacaan-bacaan itu saya menemukan satu bacaan yang ketika dikontekskan dengan situasi fakta masyarakat itu kontradiktif jadi, ya, daya kritis muncul di situ menggugat itu kenapa begini? misalnya kenapa pemilu orang kok digirin hanya pilih satu partai saja? zaman itu kan ada tiga partai ya kenapa tidak dibiarkan orang bebas? ya, kan toh kebebasan itu adalah hak asas yang sudah diberikan oleh Tuhan sejak lahir pada setiap manusia ya, betul jadi, itu yang ada pada diri saya ketika itu oke terus, terkait dengan perjuangan ini Pak mulai dari Bapak aktif sebagai aktivis kemudian Bapak sekarang masuk di jabatan-jabatan strategis di partai politik sebenarnya, kenapa Bapak memilih partai politik? sebagai tempat Bapak ber apa? menuangkan ide atau mungkin lebih menuangkan segala pemikiran Bapak di situ Pak? ya, tempat berjuang itu sebenarnya bukan hanya partai politik saja ya Karang Tarunan juga sebagai tempat berjuang KNPE juga sebagai tempat berjuang tapi organisasi perjuangan masyarakat tertinggi itu adalah partai politik karena hanya partai politik lah yang bisa mengirim orang untuk mengurusi eksekutif ya kan? yang bisa mengeksekusi anggaran untuk dibagi-bagikan bagi pembangunan untuk kebutuhan publik atau menjadi legislatif yang bisa bersama pemerintah membuat undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat hanya partai politik yang bisa itu kan KNPE itu tidak bisa ikut pemilu betul, betul jadi partai politik yang bisa ikut pemilu berarti Bapak memilih partai politik karena memang itu jalan satu-satu ya kapal sebagai untuk menuju eksekutif ada dan mulai partai politik legislatif juga begitu berarti atas dasar itu Pak ya kemudian kalau untuk melihat partai politik kan ini Bapak yang kipra partai politik mulai dari rekam jenisnya seperti yang sudah banyak sudah melalui beberapa jabatan-jabatan juga kenapa Bapak melihat dari situ partai politik ini seberapa penting sih sebagai pandangan Bapak menarik itu partai politik ini dalam banyak survei memang mengalami penurunan kepercayaan publik karena memang praktek politiknya yang tidak amanah tapi selalu saya bilang bahwa partai politik ini adalah perjuangan rakyat harus orang-orang baik masuk ke dalam partai politik kalau orang-orang baik mengurusi partai politik masuk ke dalam partai politik menjadi calon anggota legislatif, menjadi calon kepala daerah bahkan menjadi calon presiden maka negara ini akan diurus dengan baik bayangkan kalau misalnya orang-orang jahat yang masuk dalam partai politik maka ketika dia masuk ke dalam kekuasaan baik legislatif maupun eksekutif dia akan menjara uang rakyat untuk kepentingan pribadinya betul-betul jadi betapa ruginya masyarakat makanya kemudian tidak boleh kita apatis terhadap politik terutama anak-anak muda yang pada 2024 nanti akan menjadi jumlah pemilih yang sangat besar harus terlibat dalam politik tidak mesti menjadi pengurus partai politik tidak mesti menjadi anggota legislatif atau calon anggota legislatif tapi harus tahu apa itu politik karena politik adalah bagian dari sesuatu yang akan mengatur hidupnya nanti termasuk di urusan tempat hidup sekalipun tanpa dia sadar ya 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 berarti anak muda ini perlu berpolitik sebenarnya perlu memahami politik saya cerita ya pengalaman Hong Kong tahun 2014 jadi di Hong Kong itu kan setelah 158 tahun dijajah dalam kekuasaan Inggris lalu kemudian dikembalikan kepada China nah ada kesepakatan karena China kan sistemnya negara komunis sementara Hong Kong negara demokrasi liberal ya kan bawa Inggris jadi ada kesepakatan satu negara dua sistem tapi kemudian China mencoba merubah pemilihan eksekutif pemimpin Hong Kong dengan mengatur bahwa yang dipilih oleh masyarakat Hong Kong untuk menjadi pemimpin Hong Kong terlebih dahulu disetujui oleh pemerintah China jadi tiga orang disetujui itu yang dipilih anak muda protes mereka kemudian demonstrasi dan tau siapa pemimpin demonstrasinya adalah Joshua Wong yang saat itu umurnya baru 18 tahun yang gerakannya dinamakan dengan umbrella movement dengan tema apa klien kampanye mereka adalah we are the future kami adalah masa depan mereka ingin menyelamatkan demokrasi karena bagi mereka demokrasi sudah di lampu merah anak muda dan sekarang dalam sekian tahun berikutnya Joshua Wong dalam usia 20 sekian tahun jadi anggota parlemen di Hong Kong jadi berarti peran anak muda ini penting sekali reformasi juga anak muda waktu kami turun ke jalan ketika itu menggugat orde baru menyurahkan reformasi dan Pak Harto jatuh kemudian usia kami masih masih usia mahasiswa jadi pas depan bangsa itu termasuk pada gimontong ada di tangan anak muda juga anak muda tapi kan terkadang melihat partai politik tadi Bapak ceritakan kenapa partai politik menurut Pak Yusuf itu semenarik itu kadang anak muda ini Pak kadang diremehkan untuk masuk dalam partai politik misal ini dia mau mencalonkan banyak orang beranggapan kau ini masih muda kau tahu apa kau ini itu itu kan seperti itu anggapan-anggapan orang nah itu dari Pak Yusuf bagaimana melihat itu Pak kalau zaman dulu mendapat pengetahuan itu susah ya kan harus beli buku dengan uang yang cukup besar itu pun juga tidak tersedia tidak ada internet kalau sekarang ini semua orang anak muda apalagi yang melihat gadget mereka akan dengan mudah mendapat pengetahuan dan pengetahuan ada dalam genggaman mereka di gadget itu caranya ya mengalahkan yang lain ya anak muda ya tipsnya ini adalah pertama mereka harus punya pengetahuan yang kedua adalah mereka punya militansi anak muda kan energinya besar ya kan cara mengalahkan senior-senior adalah mereka rajin saja silaturahmi masuk dari rumah ke rumah menyampaikan gagasannya bahwa saya masih muda saya punya idealisme ya saya tidak punya kepentingan apa-apa selain membantu masyarakat insya Allah saya akan wakafkan hidup saya pikiran saya tenaga saya untuk melayani masyarakat karena begitulah prinsip demokrasi rakyat yang berdaulat legislatif eksekutif adalah pelayan rakyat kalau itu yang dilakukan anak muda pasti akan menang dalam kontestasi berarti lebih keberanian ya berani berani untuk menentukan pilihan berani untuk menjadi orang pintar berani untuk bertempur untuk dipilih dalam kontestasi berarti tidak perlu lagi memikirkan pesimisme gak bisa pesimisme pesimisme itu orang-orang sukses kalau dia menghiraukan pesimisme dia tidak akan pernah sukses harus yakin yakin punya pengetahuan yang cukup punya keberanian berarti seharusnya kalau untuk ada anggapan remes itu harus dilawan harus dibuktikan secara keberanian karena bagian saya contohkan terhadap diri sendiri Anda dari kampung dari desa Tunggulu merantau ke Jakarta pasti menganggap bahwa ya apa sih kita ini tapi saya membuktikan sendiri bahwa saya yakin ya karena saya juga temukan dalam bacaan yang saya baca bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan ukuran otak yang sama jumlahnya juga hati yang sama organ tubuhnya juga sama apa yang membedakan adalah sejauh mana seberapa besar seberapa banyak informasi yang dia serap semakin banyak informasi yang dia serap semakin banyak pengetahuannya makin banyak pengetahuannya itu yang membedakan dia dengan yang lain makanya kemudian pada anak muda ya rajinlah membaca ya rajinlah berdiskusi apalagi sekarang ini adalah pengetahuan itu adalah genggaman kita di gadget itu ya betul lebih memanfaatkan apa yang ada boleh misalnya mager tapi handphone harus menonton atau menyaksikan hal-hal yang positif berarti pemuda mager sebenarnya mereka aktif ini pak cuman aktifnya beda seperti zaman bapak bapak kan aktifnya di lapangan mereka sekarang aktif di balik hp sambil menyuarakan status atau mungkin sekarang kan orang belajar di tempat tidur orang belajar di kamar orang belajar bahkan di kamar di tempat tidur orang bisa bekerja mendantangkan omset jadi zaman memang sudah berubah itu disebut dengan disrupsi itu sudah berbeda berarti jangan anggap pemuda mager tidak ada kontribusi oh iya anak saya namanya bintang baru kelas 1 SMP dia suka di rumah suka bermain handphone tapi ketika berdiskusi di saya saya kaget banyak pengetahuan-pengetahuan baru yang membuat saya juga harus belajar kepada dia ternyata setelah saya ricik dia nonton youtube dan alhamdulillah tontonannya yang bagus-bagus jadi oke jadi teknologi lebih memanfaatkan teknologi ya memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang berjuang sekarang lebih mudah beda kayak zaman dulu oh lebih mudah mencari ilmu dari pengetahuan dari pikiran siapa dari buku siapapun kita hanya bisa googling di dalam kamar saja selesai baik ini juga Pak Yusuf kebetulan sebagai ketua ketua DPP bidang organisasi dan kardirisasi nah melihat partisipatif yang sebelum-sebelumnya kalau untuk dari Partai Perindo ya Partai Perindo khususnya itu partisipatif anak muda bagaimana Pak melihat itu ya Partai Perindo mencoba menegaskan dirinya sebagai Partai anak muda Partai yang friendly partai yang update dengan digitalisasi kita barusan merekrut pencalaikan kita lewat apa yang disebut dengan konvensi rakyat masyarakat mendaftar lewat mekanisme online jadi siapapun bisa mendaftar iklannya bisa dilihat di TV TV itu atau di medsos-medsos apa Perindo di Instagram segala macam ada di situ mekanisme dari situ kita menegaskan diri bahwa ya kita Partai Masa Kini dan ini adalah partainya anak muda dan apalagi prioritas program kita adalah penciptaan lapangan kerja menjadikan manusia Indonesia menjadi tenaga-tenaga produktif mereka harus pintar harus bersekolah dan itu dijamin oleh negara setelah itu mereka harus dijamin oleh negara untuk mendapatkan lapangan pekerjaan karena dengan bekerja manusia menjadi bermartabat karena setiap manusia dewasa kan harus bekerja karena dengan bekerja dia bisa menghidupi dirinya dan keluarganya dengan begitu dia mendapat posisi terhormat di masyarakat kalau itu sudah terjadi maka tidak ada kriminalisasi tidak ada perkehalinan antar kampung tidak ada terorisme jadi semua sesungguhnya akarnya adalah di kesejahteraan kesejahteraan berarti semua ini karena ekonomi kalau ekonomi bagus mungkin tidak ada lagi hal-hal yang kalau ekonomi bagus siapa sih mau berantem betul orang ribu-ribu kerja semua tapi karena orang ekonomi tidak terpenuhi maka dia melampiaskan kemarahan-kemarahan kekecewaan itu pada hal-hal lain yang negatif yang berakibat kerugian bagi masyarakat tapi kan partai sekarang ini banyak dan semua menggaungkan terkait dengan milenial inti ini entah terkait dengan bagaimana jumlah pemilik milenial nantinya besar atau mungkin bagaimana membuat partai sebanyak itu menggaungkan milenial sebenarnya perinduin apa yang membedakan dengan partai-partai yang lain Pak membedakan satu kita partai digital mendaftar calon lewat konvensi online yang kedua kita konkret memberdayakan membantu masyarakat itu satu-satunya partai dengan ikon gerobak untuk UMKM jadi kita kasih modal kita kasih gerobak mereka agar kemudian kepala-kepala keluarga itu menjadi produktif menghasilkan income untuk menghidupi anaknya sehingga bisa sekolah sehingga anaknya tidak lagi sehingga dia tidak lagi mewariskan kemiskinan pada anaknya tapi anaknya sudah menjadi generasi baru yang produktif yang tumbuh dengan pengetahuan dan skill yang bisa mampu bekerja lebih sejahtera daripada orang tuanya konkret berarti itu yang membedakan Pak ya berarti semua dari mekanisme sistem bahkan sudah dirubah secara milenial semua yang lain semua partai pasti lip service artinya bicara yang manis-manis tapi yang perlu dilihat itu dilihat rekam jejaknya lihat programnya konkret tidak kalau hanya lipstik saja ya semua bisa bicara itu tapi kalau Pak Rindo apa yang kita janjikan itu ya kita berikan adakah Anda giyum bahwa politik itu kalau partai lain mungkin melakukan politik uang memberi tanpa ampun artinya menyokok rakyat tapi kalau Pak Rindo memberi kepada yang membutuhkan memberi kepada yang membutuhkan berarti tidak ada lagi sokok menyokok sejarah pajar tapi kita memberi kepada yang membutuhkan misalnya kita beri gerobak kepada UMKM yang butuh kita riset dulu itu ada tim berarti tidak sembarang kasih juga Pak ya tidak bisa betul memang dia butuh ya memang keluarganya sangat butuh bantuan itu baru kita nyatakan layak oleh tim itu baru dikasih bantuan agar tepat guna tepat sasaran bermanfaat dan itu itu kita berkontribusi terhadap membantu negara karena tidak bisa urusan ini kita kasih kepada pemerintah saja masyarakat harus berkontribusi dan partai politik juga harus terlibat ya betul juga berarti kita lihat kemarin juga saya lihat posting-postingan dari sosial media aktif sekali perindoian dalam untuk masyarakat turun lapangan terus ya ya karena kita kita mengenai partai masa kini partai digital partai milenial partai generasi Z partai yang menyelesaikan problem-problem kesejahteraan masyarakat maka kita harus menggunakan semua platform itu mensosialisikan ide dan gagasan kita pemilih itu kita harapkan adalah kontestasi gagasan ide dan program betul bukan adu otot ya bukan adu yang lain-lain iya betul tapi kalau melihat untuk Sulawesi Tengah sendiri Pak apalagi Bapak berasal dari Parigi Motong kecamatan Kasimar Pak ya di Dongguli itu melihat Sulawesi Tengah sekarang kondisi per politik ini bagaimana menurut Pak Yusuf yep Sulawesi Tengah sama dengan daerah lain ya iya karena masyarakat kita banyak hidup di pedesaan kemudian ini di apa tumbuh perkembangan teknologi dan informasi yang maju dengan adanya teknologi digital iya tapi masyarakat juga masih banyak hidupnya susah iya ini problem utamanya adalah soal melek literasi melek literasi anak muda harus melek literasi agar tidak termakan oleh fox karena medsos adalah tempat efektif untuk menyebarkan host yang tidak terfilter langsung sampai kepada individu per individu dimanapun dia berada di kamar tidak pun bisa ditembus oleh hoax ini harus menjadi kewaspadaan kita bangsa ini harus menjadi satu kita tidak perlu gontok-gontokan kontestasi itu kan mencari yang terbaik bukan memperbesar perbedaan jadi kita berbeda saja dalam kontestasi setelah itu kita bersatu kembali siapapun pemimpin terpilih maka itulah pemimpin kita semua dan dia harus bekerja untuk melayani semua orang bukan hanya melayani pendukungnya itulah demokrasi yang berkualitas yang harus kita lahirkan menjadi hasil dari pemilu kita tapi kan biasanya terjadi seperti itu Pak partai politik ini dianggap oleh anak-anak muda ini soal biarlah orang tua saja yang urus tidak usah anak muda anak muda cukup diam saja karena ini penting juga bagaimana cara memegang prinsip teguh juga terkait dengan perpolitikan ini mungkin hari ini kita bicara politik oh ya kita teguh kita pilih orang baik kita pilih orang yang tidak memberikan apapun suap pencoba segala macam untuk dipilih dia tapi pada saat pas pemilihan karena memang anak muda tidak tahu mau pilih sosok figur yang mana lagi karena kita juga sudah melihat siapa calon-calon atau mungkin siapa perwakilan kita yang menuju ini kan kita tidak pernah ketemu juga jadi lebih baik saya ambil saja atau ini yang perlu bagaimana tips dari Pak Yusuf ini terkait bagaimana memegang teguh prinsip agar dari awal kita berbahas terkait dengan politik sampai dengan pada saat pemilihan itu kita sama konsistensi begitu Pak bagaimana tips dari Bapak itu ya makanya kemudian Raya juga tidak bisa disalahkan itu karena memang demokrasi kita hadir termasuk digitalisannya hadir di tengah memang masih banyak masyarakat miskin iya betul jadi ya subur tuh menu politik karena mereka juga beranggapan bahwa kita mengharap manfaatnya juga yang sebelum-sebelumnya juga tidak ada manfaatnya jadi kita terima saja di depan itu tidak salah juga itu justru tantangan seninya disitu dalam politik kita saya yang berat terbelakang aktivis itu bukan dijadikan hambatan justru semakin militan itu artinya perlu edukasi yang serius kita turun langsung belum perlu door to door masuk kampung keluar kampung menjelaskan bahwa politik itu tidak boleh ada jual beli semacam itu karena politik itu ketika ada jual beli seperti itu maka saat itu juga anda tidak boleh berharap apapun terhadap calon yang sudah membeli anda dan kalau dia memperkaya diri anda tidak boleh marah karena dia merasa sudah membeli anda jadi jangan mau dibeli agar bisa mengontrol calon itu ketika terpilih karena dalam doktrin demokrasi adalah wakil rakyat itu adalah pelayan dia adalah penyambung lidah masyarakat yang diwakilinya untuk menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan mereka sehingga menjadi proses untuk dianggarkan oleh negara dalam satu perencanaan program pembangunan yang akan dibangun setiap tahun setiap lima tahun jadi begitu jadi seperti itu Pak ya terus terkait dengan bagaimana melihat perpolitikan di Parigi Motong saya mau bicara di Parigi Motong karena kita sekarang lagi di studio podcast Parigi terlepas dari segala aktivitas politik Bapak di Jakarta sana melihat Parigi Motong sekarang ini khususnya Partai Perindo kan Partai Perindo sekarang tiga kursi nah melihat dunia perpolitikan di Partai Perindo apalagi sekarang menuju 2024 tinggal dua tahun lagi melihat Partai Perindo di Parigi Motong ini bagaimana Pak mulai dari tiga kursi ini apakah nanti 2024-nya akan mengusung kader dari Partai Perindo untuk maju sebagai pemimpin di daerah ini atau mungkin nanti hanya ingin menambah kursi saja atau bagaimana sistem perpolitikan Partai Perindo apa yang akan dituju dan akan apa yang disajikan untuk masyarakat yang ada di Parigi Motong yang pasti pencapaian kita untuk di tingkat Parigi Motong dari tiga kursi kita ingin itu lebih dari tiga kursi kalau bisa satu dapil karena lima dapil satu dapil satu kursi bisa jadi lima kursi sehingga dalam pilkada nanti November 2024 karena kan yang kursi yang dipakai mengusung itu adalah hasil pemilu legislatif Februari 2024 kita ingin bertambah kalau itu bertambah berarti daya tawar politik Perindo kuat nah pasti calon-calon akan mendatangi Perindo karena punya kursi yang banyak ya kita fit and proper calon-calon itu apa yang menjadi program konkret mereka jangan hanya membual saja harus ada yang konkret misalnya Parigi Motong itu saya jalan tadi di pusat kota di pusat pemerintahan itu ini gimana kota apa rumput liar banyak tumbuh di apa di trotoar di trotoar bahkan di pusat perkantoran di pusat perkantoran ini seperti pemerintahannya daerah ini saya miris saya prihatin kemana Bupatinya kemana perangkat pemerintahan yang lain saya dengar Bupatinya tidak berkantor disini malah berkantor di tempat lain yang bukan ibu kota pemerintahan saya miris kampung saya ada orang diamanatkan oleh rakyat mengelola anggaran triliunan lalu dia tidak mengurus dengan baik tidak aman tidak mempercantik ibu kota ini tidak memberdayakan masyarakat desanya untuk lebih berdaya punya income lakan pertaniannya bisa berproduksi sehingga menghidupi oleh mereka saya prihatin saya ke kampung saya semua itu adalah mereka yang kesusahan soal keuangan satu-satunya sendaraan mereka adalah kebaikan hati pemerintah pusat dalam bentuk bantuan-bantuan BLT bantuan keluarga sejahtera jadi itu semua lalu apa peran pemerintah pusat apa peran dana desa yang sudah ratusan juta bahkan meliharaan setiap desa di gelontorakan itu kemana semua itu nah itu yang harus diurus itu yang harus diurus saya berharap 2024 pemimpin Parigi Motong lahir adalah orang-orang muda yang progresif yang sudah selesai dengan dirinya pemimpin harus selesai dengan dirinya dia tidak lagi memikirkan perut dirinya perut orang-orangnya kelompoknya keluarganya dia harus selesai dengan itu karena mengurus pemerintahan itu adalah mengurusi publik menjadi pelayan publik anda harus bersiap makan cukup dengan gaji yang digaji dari APBD itu selebihnya maka curahkan kesempatan kemampuan daya pikir kita leadership kita untuk memimpin perangkat birokrasi perangkat pemerintahan untuk melayani masyarakat bikin program yang berpihak kepada mereka berdayakan ekonomi mereka kalau petani punya tanah tapi tidak bisa menggarap kasih modal mereka kasih skill kasih pengetahuan teknologi untuk menggarap lahannya anak-anak muda kasih sekolah kasih beasiswa bahkan sampai keluar negeri sana agar pulang mereka membawa pengetahuan dengan demikian mereka berkontribusi untuk membangun negerinya dia bawa pengetahuan-pengetahuan dari segala penjuru dunia itu membangun Parigi Motong ya budayanya ekonominya pertaniannya sosialnya tapi melihat kondisi sekarang ini Pak seperti Bapak sebutkan tadi mulai dari tatan mulai cara pengelolaan pemerintah sebenarnya kan ini kita melihat apa ya sistem pemerintahan Pak ya yang mungkin kurang efektif menurut Bapak tadi yang sampaikan melihat hal itu sebenarnya apa yang harus sebagai apalagi saya misalnya saya anak muda apa sebenarnya harus saya lakukan apakah harus menunggu saja tahun 2024 atau apakah ada yang harus sebenarnya kita lakukan sebenarnya daripada kita diam karena melihat ini kan kalau kita perhatikan diam-diam saja bagaimana itu Pak ya harus mengambil peran dulu kalau Soekarno dan teman-temannya itu tidak mengambil peran Indonesia dia akan merdeka hari ini ya tunggu saja sampai penjajah itu pergi sendiri bosan di Indonesia ya kan Jepang juga pergi sendiri bosan Indonesia dia akan pernah merdeka harus ambil peran harus ambil bagian harus turun tangan harus merasa bahwa ini adalah bagian dari tanggung jawab idealisme anak muda itu disitu dia harus gelisah dengan urusan publik yang dirasa ada ketidakbenaran disitu itu baru dibilang anak muda harus ambil bagian tapi kan biasa Pak idealisme ini persoalan perut juga Pak biasa kan anak muda saking idealismenya mungkin seling mengkritisi ini atau mungkin sering memberikan masukan kepada pemerintah karena mungkin dia dianggap vokal segala keperluan itu dibatasi itu melihat itu bagaimana sebenarnya pemuda ini kalau menurut saya sih saya mungkin serba salah Pak kita mau melawan juga nanti kita dihalang-halangi mengurus ini itu juga dihalang-halangi atau mungkin dipersulit apa segala macam itu melihat itu bagaimana Pak sebenarnya itu resiko perjuangan resiko perjuangan tapi seorang toko besar itu pasti masa mudanya menderita oh iya kalau dia sudah kritis ya jadi boycott sana sini yakin saja dia akan jadi pemimpin besar nanti asal dia tahan dengan itu asal dia konsisten dengan jalan itu rakyat pasti akan melihat dia bahwa ini adalah harapan baru untuk harus kita calonkan atau kita berarti lebih lebih ke proses supaya ya proses tidak ada yang instan namun harus tahu jadi pemimpin itu bukan instan tiba-tiba satu kali ikut pemilih terus berharap menang ya harus ditempah untuk menjadi sesuatu besi saja kan untuk menjadi misalnya parang untuk dipakai harus dipukul-pukul harus dibakar dulu dan harus dipukul-pukul sampai dia berbentuk berarti lebih ke proses intinya proses itu tidak mengkhianati jangan 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 instan karena proses itu adalah cara hidup untuk membentuk kita menjadi sesuatu dengan kualitas yang lebih baik dari hari ini Alhamdulillah mungkin sedikit pencerahan ini untuk teman-teman Parigi Podcast semoga ke depan nanti anak muda lebih ambil peran saya saya sampai ke anak muda Parigi Mautong saya adalah contoh istilah kasing lahir dari kampung Parigi Mautong bisa berkipra di Jakarta saya bilang jadi manusia itu sama yang membedakan adalah seberapa tekun kita untuk menyerap pengetahuan mencari pengetahuan karena siapa yang lebih berpengetahuan siapa yang lebih mengusah informasi maka dia mengusah dunia berarti tidak kemungkinan Pak Yusuf saja yang anak dong gulu ini anak Kasimbar yang lain juga bisa berarti berarti yang lain bisa ini anak Parigi juga harus bisa anak Parigi bisa anak Lebo bisa anak Mautong bisa semua bisa sama kita ini manusia kita makan nasi masa kita mau kalah sama orang lain berarti kita sekarang tidak perlu lagi magar kita harus tunjukkan sebenarnya inilah diri kita karena ketika kita lahir kita semua sama dalam keadaan telanjang dengan organ tubuh yang diberikan oleh Allah SWT semoga kita konsistensi dengan segala apa yang segala kita buat semoga nanti kita bisa menjadi seperti Pak Yusuf bisa berkiprah juga di Jakarta bisa lebih menyuarakan hak-hak rakyat dan semoga sedikit banyaknya apa yang kita diskusikan hari ini bisa diterima sama teman-teman semoga teman-teman Parigi Podcast yang dimanapun saja sedang menonton bisa mendapatkan sedikit ilmu dari hasil pengalaman dari Pak Yusuf menceritakan semua itu mungkin sebelum kita tutup Pak Yusuf terkait persoalan diskusi kita hari ini mungkin sedikit pesan-pesan sebelum kita mengakhiri podcast ini untuk masyarakat Parigi Motong khususnya anak muda Pak saya berpesan kepada anak muda adalah jangan berhenti belajar iya jangan berhenti belajar kemudian kenali sejarah tempat kita lahir kampung kita kabupaten kita bangsa kita agar kita tidak menjadi orang lain di negeri sendiri agar kita punya jati diri yang paling penting adalah kuasai ilmu pengetahuan kuasai teknologi tapi sebelum semua itu adalah kuasai apa pesan-pesan Tuhan yang sudah tercatat di dalam ayat-ayat kitab suci nya itu jadi sebelum membaca buku apa pun bacalah kitab suci agamamu karena itulah pengetahuan tertinggi dan terhebat terbaik setelah itu kemudian baca tulisan-tulisan di tulisan manusia untuk mempermudah kehidupan masyarakat membantu agar masyarakat menjadi lebih mudah hidupnya berarti literasi jendela ilmu berarti dunia ini kita bisa dapatkan semua melalui membaca literasi kemudian kita bisa menyerap ilmu-ilmu pengetahuan dari segala aspek apalagi sekarang ada digital semoga kita ada dalam genggaman semoga kita nanti bisa menjadi pemuda-pemuda yang produktif Pak ya oke Pak terima kasih sangat bermanfaat diskusi kita pada malam hari ini terima kasih sudah menyebutkan waktu tadi juga Bapak sudah menunggu di luar agak lama sedikit karena kita sedikit ada problem terima kasih sudah datang di sini di studio kami yang sangat sederhana semoga ini bukan jadi pertemuan yang pertama masih ada diskusi-diskusi selanjutnya semoga nanti video selanjutnya kita bisa ketemu lagi kita diskusi terkait Parigi Motung secara khususnya dan anak-anak muda terima kasih Ronnie dan teman-teman tim Parigi Podcast ini satu terobosan yang banyak Parigi juga sudah sejajar dengan daerah-daerah lain kita buktikan Parigi Motung juga bisa bukan hanya Deddy Korbuser yang punya podcast Anak Parigi juga punya podcast jadi kita punya tagline Pak Parigi Podcast Podcast ya Anak Parigi Parigi Podcast Podcast ya Anak Parigi oke terima kasih Pak baik terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Sampai jumpa Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih.